Israel dilaporkan telah memberitahu Amerika Serikat soal kemungkinan dikeluarkannya surat perintah untuk menangkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau IJJ. Kepada Washington, Israel mengatakan akan membalas otoritas Palestina jika surat tersebut benar-benar dikeluarkan. Laporan itu dimuat dalam surat kabar Axios pada Kamis 2 Mei 2024 mengutip sumber Israel dan Amerika. Israel mengklaim telah memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa pejabat otoritas Palestina menekan jaksai JJJ untuk menangkap Netanyahu. Meski belum terbukti, Israel telah menyiapkan sanksi yang disebut bisa meruntuhkan otoritas Palestina. Salah satu sanksi yang dipertimbangkan adalah penghentian dana pajak yang dikumpulkan oleh Israel untuk otoritas Palestina. Dengan demikian, pemerintahan Palestina di tepi barat akan menuju kebangkrutan. Sementara itu, pejabat Amerika mengatakan bahwa negaranya telah memberitahu pejabat IJJ secara pribadi. Washington menegaskan bahwa menangkap pemimpin Israel adalah sebuah kesalahan. Sebagai informasi, IJJ membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Israel di tepi barat dan Gaza pada tahun 2021. Penyelidikan tersebut juga mencakup peristiwa-peristiwa sejak tahun 2014. Terkait ramainya isu surat penangkap Netanyahu, IJJ hanya mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan independen atas situasi di Palestina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.